Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perlukan apa nama saya, Setiap Nurul Putri, NRP 086 Di sini saya akan menulaskan dengan fotometer Pokoknya yang akan saya dilaksanakan adalah Sonar, cara kerja, dan bagian-bagian dari sonar Karena fotometer ini Mempunyai prinsip kerja Menggunakan sonar Fotometer Fotometer merupakan alat mengikut kedalaman laut Fotometer menggunakan teknik sonar Atau Sound Navigation and Rain Lalu untuk sonar sendiri Sonar itu merupakan sebuah kode Perambatan suara dalam air Untuk mengetahui apa yang ada di dalam permukaan laut Biasanya sonar sendiri Memakai digunakan untuk mengetahui kedalaman laut Mencari ikan atau mencari benda-benda kalung di dalam laut Lalu untuk bagian bagian saka Ada echo sounder, microphone, dan sebenarnya ada display Tapi display-nya ini Hanya menunjukkan berapa nilainya secara langsung Echo sounder itu Serupakan suatu alat Dimana dia berfungsi Memberikan suatu pandangan peluang dunia Untuk sampai ke dasar laut Jadi seperti echo sounder ini adalah sumber dunia Untuk echo sounder sendiri Frekuensi dan kecepatan dunia Dapat diatur dari kantoran tersebut Lalu ada di telefon Di telefon ini Merupakan penerima panggulan dari echo sounder tersebut Jadi jika suara sedang mencapai dasar laut Suara akan terpanggulkan dan akan ditangkap oleh telefon Lalu nilainya akan keluar di display Ini cara perjalanan Echo sounder memberikan belomang suara yang berfrekuensi tinggi Lalu akan mengenai dasar laut dan akan terpanggul kembali Dan ditangkap oleh headphone Seperti ini Seperti ini Anda Red-red-red-red-red-nya sama original-red-nya Ini object-nya Dan itu merupakan headphone sebagai resepurnya Seperti ini Gambarnya ya Jadi ini mencari jarak dari panggulan tersebut Bisa pakai S sama dengan 2L Dan untuk panjang gelombang dan lab range-nya tersebut Bisa diatur dari faktoran tersebut sendiri Kalau ingin mencari umus panjang dari Panjang dari Ke dalam lab range-nya ini Menggunakan L Ini tepatan yang lab range yang dibutuhkan adalah 2L Jadi dapatkan dari umus negara Umus negara Disa 2L Yaitu 3L dan 2L Lalu disamakan Sehingga disitu dianggap sama Lalu akan ditemukan persamaan seperti ini Terima kasih